Intro Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Felixe, Pucah Tulung Agong Oke, pada kesempatan kali ini, Felixe akan menjawab dari sekian banyak orang-orang yang komentar di Youtube Ne-DM aku secara langsung di Aiki, WA, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke Felixe Di semua media sosial Felixe Namun, di kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, semuanya juga bertanya Felixe, skincare-nya apa sih? Nah, tentunya kalian tahu ya, selama ini Felixe selalu memakai yang namanya MS Pro Bukan karena harganya mahal atau lagi ngetrend, tetapi memang MS Pro itu cocok dengan kulit Nah, kebetulan kali ini itu mau beristirahat, tidur malam Jadi sebelum tidur, Felixe biasa selalu melakukan rutinitas, yaitu memakai skincare malam Felixe Nah, mau tahu skincare apa saja yang Felixe pakai? Oke, tonton terus videonya sampai habis, namun sebelum menonton videonya Jangan lupa dukung channel Felixe terlebih dahulu Dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga di-share di media sosial Anda Dalam pemakaian skincare, Felixe selalu menyesuaikan dengan kondisi kulit Felixe pada saat itu Nah, kebetulan kali ini itu, Felixe itu wajahnya normal-normal saja Nggak ada masalah, namun ada sedikit kayak ada mau timbul jerawat gitu, tapi belum timbul, tapi terasa kayak mau muncul Makanya Felixe akan ngatasinya seperti apa, jadi apa yang dibutuhkan saat ini, itu yang Felixe pakai Nah, sebelum Felixe bersirahat satu jam sebelumnya, Felixe sudah mulai untuk membersihkan wajah Felixe Nah, hari yang pertama kali Felixe lakukan, yaitu menggunakan palm juice ini Nah, ini itu sebagai pembersih, ya Kalau biasanya sih, kalau orang-orang itu ya, kalau dulu aku pakai ini itu Viva Cleanser Nah, itu fungsinya sama kayak Viva Cleanser, nah ini membersihkan lebih maksimal lagi Nah, aku sebelum cuci muka atau sebelum memakai masker, biasanya aku pakai ini terlebih dahulu Nah, ini langsung dipakai saja ke wajah, nah ini buat wanita-wanita biasanya makeup yang tebel gitu Nah, ini bisa mengatasi hal itu juga Nah, tadi Felixe sudah pakai ini, jadi tinggal dilanjutkan saja Nah, setelah Felixe memakai balm ini, Felixe lanjut memakai masker biasanya Nah, Felixe kebetulan kali ini, karena normal-normal saja, Felixe memakai yang karkual Nah, karkual ini itu bagus banget buat ngecilin pori-pori di kulit wajah kalian Jadi, Felixe pakai ini itu 3 hari sekali, dan itu rutin banget Felixe pakai yang ini Tapi disesuaikan, bila ada cerawat atau bekas cerawat, biasanya Felixe pakai yang green tea Tapi kebetulan kali ini kan belum ada cerawat, jadi Felixe pakai yang karkual Hanya untuk mengecilkan pori-pori di kulit wajah Felix Nah, tadi Felixe sudah memakai ini Nah, ini ditahankan sampai 15 menit, baru dibersihkan dengan sabun Nah, dalam pemakaian karkual masker ini, itu jangka waktunya nggak boleh terlalu lama Dan juga nggak boleh terlalu singkat ya Nah, kalau Felixe, antara 15 menit sampai 20 menit saja sudah selesai Nah, lanjut, setelah memakai ini, Felixe cuci muka Menggunakan facial wash tentunya Facial wash yang ini Nggak tentu sih, Felixe biasanya pakai yang ini Kadang Felixe juga memakai yang formen Tinggal menyesuaikan, dalam memakai sabun ini tidak boleh terlalu menekan atau terlalu digosok-gosok, itu nggak boleh ya Karena akan mengakibatkan pori-pori membesar dan juga perih nantinya Nah, lanjut, setelah Felixe cuci muka Felixe langsung menuju ke toner Nah, biasanya Felixe ya pakai tonernya yang glowing ya Jadi, buat kulit-kulit normal Ataupun semua jenis kulit bisa ini Tapi disesuaikan Bila kulit kalian kering, ini cuma sekali aja tiap sebelum istirahat malam Kalian dipakainya Kebetulan, ini Felixe belum pakai yang ini Nah, kita spray beberapa saja Kalau aku, biasanya 4 kali spray saja Baru diaplikasikan ke kulit paca Nah, setelah merata, sudah selesai Kasih jeda 1 menit saja Agar meresap terlebih dahulu atau kering Nah, setelah memakai toner Felixe Biasanya memakai DTE Karena kemarin sudah memakai DTE Biasanya Felixe selang-seling dengan moisturizer Karena menurut Felixe, kalau memakai DTE Itu tidak bisa digabung dengan moisturizer Kecuali, kalau kalian itu menunggunya sedikit lama Cedahnya itu kemungkinan tidak apa-apa Tapi kalau Felixe itu biasanya selang-seling Besok pakai DTE Sekarang berarti pakai moisturizer Nah, kali ini Felixe mau pakai moisturizer Nah, moisturizer yang Felixe pakai Itu adalah moisturizer yang suzu Ya, yang ini yang jeruk Nah, ini bagus banget di kulit Disesuaikan saja ya Dengan kondisi kulit kalian Tapi Felixe suka pakai yang jeruk ini Karena memang ini semakin bagus gitu Di kulit lembab gitu ya Kelihatannya seperti lebih cepat aja cerahnya gitu Nah, seperti biasa Ada spatula kecil kayak gini Ini tinggal separuh Nah, biasanya kalau Felixe itu Gosoknya itu sampai kering ya Biasanya sampai kering gitu Baru di aplikasikan ke berikutnya Nah, setelah Felixe pakai moisturizer Nah, ini dingin banget Lembab gitu kenyal Nah, sekarang Felixe mau pakai serum Langsung ke serum acne Karena memang tadi saya sudah bilang Kalau di sini ada Mau timbul jerawat gitu Jadi Felixe pakai acne Nah, kenapa kok balik seselah tepuk-tepuknya? Memang tepuk-tepuk kayak gini Itu fungsinya itu Selain agar cepat kering Ini bisa mendorong Skincare yang kita pakai saat itu Langsung meresap ke dalam kulit gitu Nah, setelah kering Atau menurut kita sudah pas ya Nah, baru kita memakai serum lagi Biasanya aku memakai serum luminous Nah, serum luminous yang ini Nah, ini fungsinya untuk mencerahkan Buk standar aja Tidak terlalu keras Jadi, sedikit rendah porsinya Dibandingkan dengan serum kul Jadi, aku memakai ini Karena memang tidak ada flek di kulit pacaku Nah, ini tambah lembab sekali Jadi, kalau ini tuh ya Serum dari M.I.S.Glu itu mudah banget menyerap Jadi, aku suka banget serum-serumnya Tapi, memang kinerjanya Kalau judul nih, Felixe jelasin Harus sabar Karena memang efeknya itu sangat lama banget Untuk pertama pemakaian Biasanya kalian akan kelihatan kusam banget Karena memang kayak timbul berminyak gitu Tapi, lama-kelamaan Juga akan menyelesaikan dengan warna kulit kalian Dan, semakin cerah seperti ini Itu kan mudah sekali menyerap Jadi, tidak terlalu lama untuk menunggu Serumnya ini mengering atau Meresap ke dalam kulit Nah, lanjut setelah memakai serum luminous Felixe lanjut ke krim malamnya Felixe Nah, krim malam kesayangan Felixe itu ya Meskipun Felixe tidak berjerawat Kadang tetap memakai yang acne Tidak tahu kenapa Karena acne itu jatuh cocok banget Karena, kadang ada jerawat satu gitu ya Kalau memakai acne itu Cepat kering gitu Cepat hilangnya Bahkan, baru muncul gitu Langsung tidak muncul Tidak jadi muncul gitu loh Jadi, Felixe itu suka banget Karena memang Muka Felixe, jenis kulitnya ini kan Kadang normal Kadang berminyak Tapi tidak terlalu banyak gitu Nah, jadi Felixe memakai krimnya Alamnya itu Pakai yang acne ini Kita pakai dulu Ingat, kalau krim dari acne itu Warnanya putih ya Nah, ini belum Belum selesai Nah, yang habis krim malam Biasanya Felixe tutup Dengan yang namanya Red jelly Nah, red jelly ini Bagus banget Bisa flowers gitu Jadi, ketika bangun itu Rasanya itu kayak Wajah itu bersinar gitu ya Habis itu kayak Kenyal gitu Terus, kalau kalian punya Komedo-komedo gitu Langsung keluar dia Di sini gitu ya Nah, aku suka banget Pakai red jelly Itu setiap malam Nah, itu aku pakai setiap hari Ya, nggak tahu Mungkin efek cerahnya itu dari situ Atau bluenya dari situ Aku nggak tahu Tapi aku suka banget produk ini Nah, red jelly ini Ini adalah sebagai penutup Dari skincare Nah, ini Saudaranya Radiant Gold Gel ya Kalau Radiant Gold Gel itu Biasanya aku pakai Pada siang hari Tetapi kalau red jelly ini Aku pakai pada malam hari Karena kedua ini Tidak bisa dipakai Berduaan Jadi, harus Selang-seling bisa Terus Dibagi dua Kayak red jelly-nya malam Terus yang harinya Pakai Radiant Gold Gel Itu juga boleh Gitu ya Nah, aku pakai Aduh Nah, ini tuh lebih tepatnya Sebagai sleeping mask Jadi, apa ya Untuk Untuk relaksasi juga bisa Jadi, rasanya tuh Dingin banget Enak di wajah Beneran, memang Nah, pastikan Kalau kalian menggunakan Itu yang benar-benar ori Karena banyak sekali Red jelly-red jelly itu Yang Sangat banyak yang Oplosan Bahkan ada yang palsu Itu banyak loh ya Khusus red jelly itu Sangat banyak Yang palsu Jadi, kalian harus Selektif dalam Dalam Membeli produk Gitu ya Nah, ini besok pagi Itu rasanya Kayak kenceng Kayak Kenceng ketar gitu Tapi, gak terlalu Tajem ketar gitu Kayak Apa ya Kayak Kayak kerutan itu Terasa hilang Kalau pakai ini ya Nah, ini belum selesai Nah, ini Felixnya Pakai Untuk di wajah ini Yang terakhir ya Itu pakai Lip skincare Karena ini Skincare khusus bibir Jadi, selain untuk Menentalkan warna bibir Juga menyehatkan Serta melembabkan Bibir kita Nah, ini Ini warnanya sih Merah Nah, bentuknya Gel gini Tapi, warnanya itu Putih Tapi, kalau saat Diaplikasikan gitu Itu nanti warnanya Sedikit agak merah Memang Seperti itu Nah, ini hanya dipakai Pada malam hari saja Jadi, besok pagi itu Cerah Tetap warnanya pagi itu Seperti ini Jadi, dinetralkan Ananya Natural gitu Mengembalikan warna Sebenarnya dari bibir Itu fungsinya Sebenarnya dari Skin lips ini Lip skincare gel Nah, ini karena bentuknya gel Ini skincare-nya bibir Jadi, lip skincare namanya Nah, setelah itu Turun ke leher Nah, kalau biasanya Orang-orang bilang Kalau memakai Memakai krim malam Itu jangan lupa lehernya Biar nggak belang gitu ya Nah, sebenarnya itu adalah Hal yang salah Karena apa Di leher ini adalah Lipatan Jadi, mudah berkeringat Jadi, butuh Formulasi Yang dikhususkan Untuk leher Nah, felixir Belum pakai ini Ini whitening and firming Night Night cream ya Nah, ini itu Juga dari Ini produk terbaru Dari Anesklusi Nah, sebelumnya Sudah Ih, kayak gini nih Kita ratakan Sampai belakang Baru kita pijet Dengan alatnya ini Ini, kalau kalian beli Sudah setakat Dengan alat ini Alat ini tuh Enak banget Saat Kayak gini tuh Kayak dipijet-pijet gitu Nah, ini fungsinya itu Untuk menghilangkan Kerut-kerutan gitu Jadi, cocok banget Buat 20 tahun ke atas Itu wajib pakai ini Agar kalian Nggak mengalami Penuhan dini Karena Bagian leher Itu paling mudah Untuk menimbulkan Garis-garis atau kerutan Nyaman banget Ini bukannya dikosok Ini tuh Kayak bisa berputar Gini loh Loh Kayak memicip Dan meratakan Nah, ini biasanya Terus kayak gini tuh Biasanya 5 menit Biasanya Kan sambil Santai gitu Tapi kalau Bikin video Karena ada durasinya Nah, ini udah selesai Bagi bagian leher Sampai wajah udah selesai Sepakai skincare-nya Yaitu tadi Tapi ini cuma Sebatas Perbedaan aja Besok Felixnya juga ganti lagi Biasanya 1 minggu ganti Porsi-porsinya gitu Jadi tidak menutup Skincare yang ini aja Tapi Variasinya Dari MSQ kan banyak Jadi disesuaikan dengan Kondisi kulit wajah Felixnya saat itu Nah, kebetulan kali ini Membutuhkan hal yang tadi Jadi Felixnya pakai yang itu tadi Nah, lanjut Felixnya ke Nih Tidak lupa nih Body serum Serum Nah, ini fungsinya Agar merata aja kulitnya Jadi Tidak hanya wajah saja Tetapi kulit Jadi bisa balance Antara kulit wajah Dengan Kulit yang ada di lengan Di kaki Semuanya itu sama Jadi Tidak belang gitu loh Warnanya Oke Oke, jadi aku mau pakai dulu Nah, ini bisa diaplikasikan ke seluruh tubuh ya Tidak hanya di lengan saja Tapi seluruh tubuh Itu bisa Pakai ini Misalnya Semuanya Kalau Felix sama gitu Jadi rata Hanya kalau Felix itu paling suka Kalau mau tidur Makanya banyak kalau bikin video itu pakai Kaos dalam aja gitu Jangan lupa kakinya juga Biar Kakinya Tidak kesebelasan Nah, sudah selesai Pemakaian skincare Dari atas sampai ujung kaki Nah, jadi itu tadi Skincare Untuk malam hari Yang Felixnya Setiap hari Itu Felixnya gunakan Jadi, buat kalian yang kipu-kipu Yang ingin tahu skincare yang Felixnya pakai selama ini Itu di malam hari Ya, itu tadi Nah, merknya apa aja Nanti kalau misalnya kalian Mau tanya-tanya Oh, itunya cara makanya Langsung komen aja di bawah Insya Allah Felixnya akan bales Satu persatu Sesuai urutan Nah, ini belum selesai Nah, ini belum selesai sih sebenarnya Nah, nanti Masih ada lagi Tahap terakhir Nah, tahap terakhirnya Felixnya itu adalah Minum Jojo Dimana Jojo itu Seperti yang Felixnya sebelumnya review Itu adalah Suplemen Kolagen Nah, jangan salah ya Kalau suplemen kolagen itu Ada yang bilang Memutihkan Tidak Dia cuma mencerahkan Melembabkan Serta menguatkan Rambut Serta kuku ya Tapi untuk mencerahkan Itu tergantung dengan Metabolisme kulit kalian masing-masing Nah Yang bikin kulit kita putih Itu ada sedikit kandungan glutathione Di dalamnya Tidak banyak Tapi sedikit Akan tetapi itu Kalau kita konsumsi Tiap hari rutin Jadi kan Tidak memutihkan Tapi mencerahkan Sebatas cerahnya Yang ada di kulit kita Paling putih Nah, itu yang namanya Mencerahkan Bukan memutihkan Nah, ini dia Nah, karena Jojo Saat ini itu Kemasannya memang Udah baru Yang kemasan warna putih Yang pernah Felix review dulu itu Itu kemasan yang lama Sekarang kemasannya seperti ini Nah, itu tadi Skincare-skincare Yang Felix pakai Pada malam hari Semoga bisa menjawab Pertanyaan kalian Selama ini Nah, bila kalian Kulitnya sama Seperti Felix Bisa kalian tiru Nah, pada desarnya Itu Yang paling penting Itu adalah Konsisten dalam Pemakaian Bila konsisten dalam Pemakaian Maka hasil pun Mengikuti Jangan sampai Kalian memakai Dalam satu bulan Mengeluh Kok belum putih ya Kok belum bersih ya Kok belum ini Nah, dalam konsistennya Kurang Jadi, untuk pemakaian Tapi, Felix Tapi, Felix Dalam hati itu ya Bertanya-tanya tuh Belinya di mana Kok gak kok Seperti itu gitu Padahal Felix Memakai bertahun-tahun Bahkan Sudah bertepak Makenya itu Tidak ada efek samping Sama sekali gitu Malah Cerah seperti ini Dulu itu item banget Jujur gitu Atau Kalian bisa langsung Lalui online Yaitu di website Resminya MSGlo Nah, website resminya MSGlo Ada di kemasannya MSGlo yang Kalian pakai Setiap hari ya Kalau kalian baca Disitu ada website-nya Kalian bisa cek disitu Kalian bisa Cari member Resminya MSGlo Juga disitu Nah, sebenarnya Sudah ada semuanya disitu Oke, semoga bermanfaat Dan see you Bye-bye Salam persahabatan Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax